Sebenarnya gitu, gak akan bertemu untuk jalan. Artinya sama saudara juga, luar dari STA Isabidi, kalau punya temuan, terlalu gak jalan menjadi orang hebat. Kemudian yang kedua saya diajarkan sama guru SD saya, guru madrasah saya, apa? Menjaga, wajaga. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat, apapun pasti dapat kalau punya kesungguhan. Berarti kita harus apa? Sungguh-sungguh kalau ingin mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kita. Dan yang ketiga, saya diajari oleh bapak saya. Kata bapak saya, hidup itu harus kayak rumput. Tahu rumput, dia rumput dimana saja kalau ada lahan yang kosong. Padahal dalam catatan sejarah, tidak ada yang namanya rumput punya sertifikat tanah. Tanya sama Pak Ketua PP, apa, Pemuda Pancasila. Dia gak ajak rumput punya sertifikat tanah. Yang menurutnya itu ya Pak Ketua STAI ya, punya sertifikat tanah. Tapi kalau takkan dibiarkan, rumput tumbuh. Dan kalau dia tumbuh ketahuan sama Pak Ketua, suruh di bapak. Rumput gak pernah demo, kita ganti lagi. Karena tahu diri itu tangannya Pak Ketua STAI. Cuma kata rumput, manggal di bapak. Nanti mana ayah mau situ dan abdiri tumbuh. Benar betul dan tumbuh lagi ketahuan lagi sama Pak Ketua. Sekarang bukan cuma di bapak. Begitu di bapak, pasangin Pak Pindong biar rumput gak tumbuh. Apa kata rumput? Apa artinya pesannya? Pesannya, jangan pernah menyerah. Jadi kemauan, kesumpuhan, dan dilakukan pantang menyerah. Itu akan menghasilkan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi oleh karena itu, teori sudah dimiliki oleh saudara. Tinggal bagaimana?